Intro Anda kembali di Q&A Masih bersama 3 bintang tamu dan para panelis yang istimewa kali ini Dan kita akan lanjutkan pilihan box selanjutnya Sekarang giliran Yusuke Box nomor berapa? Nomor 5 Nomor 5 Kita buka Di balik box nomor 5 Bucin Di sini nanti kita akan tahu Sebucin apa sih teman-teman ini tentang Indonesia Dan setahu apa Tentang mungkin tempat-tempat spesial di Indonesia Dan nanti saya akan tampilkan sebuah gambar Dan tebak nanti itu akan dimana Nah tapi saya kasih clue dulu Setelah nanti saya kasih clue atau teman-teman tahu Bikin vlognya Oke siap? Siapkan dulu handphonenya masing-masing Udah ready? Oke siapkan Kan influencer ya Katanya kan youtuber juga Kita mau tantang juga Sejago apa sih ngevlog gitu kan Nah sekarang yang pertama Daihun dulu Daihun Ini ada sebuah tempat Tempatnya itu berada di kabupaten Kabupaten Manggarai di pulau Flores Nusa Tenggara Timur Pernah ke NTT belum? Belum Belum pernah ke NTT? Belum pernah Nah ini sebuah desa Terletak sekitar 1100 meter di atas permukaan laut Dan dia itu tinggi banget Bentuk rumahnya itu segitiga-setiga Segitiga gitu di atas puncak Terkenal banget tempat wisata ini Kamu sudah kebayang gak ini di desa mana? Labuan Bajo? Bukan Ini adalah desa Wai Rebo Rumah adat di desa Wai Rebo Ini sangat cantik sekali Tapi bisa dari Labuan Bajo? Memang bisa dari Labuan Bajo menuju tempat ini Tapi ini bukan Labuan Bajo Nah tempat ini sangat tradisional Original Dan juga butuh waktu 3-4 jam juga Nah saya pengen Daihun untuk memberikan sebuah vlog Dari handphone Untuk menggambarkan keindahan dari daerah ini Sesuai dengan keterangan tadi Oke boleh silahkan Daihun untuk maju backgroundnya foto Wai Rebo ya Oh malu Oke 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 Nah kalian tau gak sih di Indonesia juga ada tempat kayak gini Ini bukan di luar negeri ya Ini di rumah adat di desa Wai Rebo NTT Jadi ini di Indonesia Dan kalau lihat Ini tuh sejuk banget Dan rumahnya tuh otentik banget Ini lihat Jadi kalian gak usah kemana-mana Kalau mau ke luar negeri Mending disini aja Jalannya emang jauh Agak jauh Tapi ini worth it banget Oke Terugangan Thank you Silahkan duduk kembali Dan kali ini untuk Andrea Kamu tau gak Tentang ondel-ondel Tau sekilas Nah bisa dijelaskan gak Budaya ondel-ondel yang lekat Biasanya Di kamu apa Kalau saya gak salah ingat itu biasanya Besar dua begini Terus saya muter-muter begini Muter-muter Kamu pernah lihat ondel-ondel gak Karena kan katanya kamu gak pernah keluar kota Jarang Tapi kamu sering ke Jakarta gak Kalau hanya urusan pekerjaan Atau keluarga nikah Ada acara keluarga Iya Tapi kalau benar-benar pure Jalan-jalan sih Jarang ya Pernah ketemu sama ondel-ondel Pernah Oke kita akan buka Ini fotonya ondel-ondel Nah saya pengen kamu Untuk bikin vlog tentang ondel-ondel Oke Andrea silahkan maju Silahkan Hi everyone This is me DJ Andrea So aku sekarang lagi di Jakarta Dan kalau teman-teman semua pernah ke Jakarta Pasti pernah denger yang namanya ondel-ondel Nah yang kayak di belakangku ini nih ondel-ondel Jadi ini tuh ciri khas Jakarta Terutama di daerah Betawi Dan ini itu selalu jadi icon Terutama kalau lagi ulang tahun di daerah DKI Jakarta So buat teman-teman Kalau kalian mau lihat ondel-ondel secara real Kalian bisa datang langsung ke Jakarta Oke thank you See you in Jakarta everyone Yeay Thank you Andrea Boleh silahkan duduk Gimana nih Oke gak tadi Daihune dan Andrea Tang Maman Pertanyaan saya terjawab dengan apa yang dia tampilkan tadi Apa Dia paham tentang Indonesia Dia paham tentang negeri Dan cukup dengan informasi yang singkat saja Dia sudah bisa Gimana kalau informasinya lebih dalam lagi Wilda boleh tangkapannya Daihune dan Andrea tadi Kita orang Indonesia itu Mulai dari anak-anak Dewasa hingga orang tua Sudah berusaha juga untuk membantu Kementerian Pariwisata Untuk mempromosikan pariwisata Melalui media sosial kita Tapi Kita juga berterima kasih juga Dengan adanya content creator yang Apa namanya Dari luar ternyata Ini bisa daya tarik juga Buat turis luar Ternyata Yang vlogger atau content creator dari Indonesia Nggak cuma orang Indonesia sendiri Ternyata dari luar juga mempromosikan Indonesia Jadi Memang Gini ya Kalau Putri Indonesia jawab Langsung komprehensif Thank you Oke Yusuke Sudah siap Tadi sudah ada dua Daihune dan juga Andrea Bikin vlog Nah sekarang Kamu tebak gambar dulu ya Nah disini nanti akan ada Sebuah gambar yang menunjukkan Tentang Makanan Kas Indonesia Oke Hobinya dia Iya kan Kas Makanan kas Indonesia Ini makanannya itu Semua orang Dijamin sih Suka Makanan ini Dari Minangkabau Sumatera Barat Minangkabau Minangkabau Sumatera Barat Indonesia Nah Prosesnya ini Juga cukup panjang memasaknya Biasanya ini Bahannya Bisa macem-macem sih Dagingnya Tapi biasanya Daging merah Daging sapi Biasanya Terus pakai Santan Oh Pasti itu Pedas Iya pasti itu Apa Rendang Rendang Iya Bener Kamu suka rendang gak Suka Biasanya makan rendang dimana Biasanya agak pedes Bagi orang Jepang Kamu beli dimana Biasanya Beli di Jepang juga bisa Ada Restoran Indonesia Bisa masak rendang Atau di rumah Aku pernah masak Oh pernah masak Di Jepang Tapi di Jepang Prosesnya lama banget Iya Tapi itu Instan Langsung jadi Bumbunya Atau emang dari awal Dua-duanya Jadi Coba dibandingkan gitu Enaknya yang mana Tentu aja masak Itu diajarin Jera Meppolin Enggak Yang Ibu Indonesia Tinggal di Tinggal di Jepang Oh oke Ada ibu-ibu Orang Indonesia Tinggal di Jepang Yang ngajarin Nah sekarang boleh dong Karena sudah pernah masak rendang Dan sudah pernah mencicipi rendang Kita mau tahu pengetahuan Yusuke tentang rendang Melalui vlog Silahkan didokumentasikan Oke ya Oke guys Oh hayo Konnichiwa Konbawa Aku Yusuke Terus kali ini Aku bikin konten Tentang rendang Itu makanan Indonesia Tapi ini Katanya Ranking nomor satu Dalam Makanan Seluruh dunia Rasanya Khas Indonesia Banget Pasti coba ya Ini enak banget Coba guys Oke Oke thank you Oke thank you Enggak Tadi es price Terakhir Coba guys Kayaknya Penuh masa Atau kepedesan Sebenarnya Pertanyaannya sebetulnya gini Kenapa Yusuke Sangat suka Indonesia Daiho juga Padahal saya suka Jepang Juga Korea Di Jepang itu Bahkan Dompet pun ketinggalan Di kereta Pasti balik Itu pasti nanti Lapor polisi Pasti ketemu Iya kan bener kan Barang-barang ketinggalan Di Jepang Pasti ketemu Di Jepang Emang Kayak kotanya berusih Dan Ya Semuanya praktis Tapi di Indonesia Menurut aku Kerja sebagai Sebagai konten Kreator kan Jadi Penuntutnya Indonesia Jadinya Lebih Kayak Bisa dapat Sempatan Kesempatan Kayak kerja Bisa dapat kerja Gitu Disini Lebih banyak Jadinya Disini Lebih nyaman Dan juga Orang Indonesia Lebih ramadhan Kayak Langsung Akhlab gitu ya Jadi Jadinya Menurut aku Indonesia Nyaman juga Apa sih bahasa Indonesia Yang paling sulit Teman-teman Ucapkan Kalau dari Daihun Iya boleh R Oke Susah banget Bagi orang Korea Karena di Korea Gak ada Kata R Pakai R Itu gak ada Kalau bisa coba Tiruin Ular Melingkar Di atas pagar Hidur Lengkar Ular Lengkar Di atas pagar Di atas pagar Bisa Bisa 13 tahun Udah 13 tahun Keren Nah Kalau yang paling susah Buat Yusuke apa Orang Jepang juga R dan R Susah Oke Ya Dan juga Pang Dan Pang N Ngomong N N N Ya itu Susah Juga Oke Kita akan lanjut ke next book Karena masih Masih ada nih Selokal apa Tesnya untuk rekan-rekan Bertiga di depan ini Sekarang giliran Dehun Nomor 6 deh Biar lagi Dehun pilih nomor 6 Play or pass 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 Ya Tidak mau terima tantangan Dehun gak apa-apa Oke Lanjut Dehun Pilih nomor berapa Kalau nomor 6 pass Sekarang nomor berapa lagi 8 Nomor 8 IKN Indonesia Keren ya Ini ya Sekeren apa sih Indonesia Di mata kalian Kita akan Kasih kesempatan ke Wilda Singkat Padat jelas Sekeren apa sih Indonesia Buat kalian Kalau aku sendiri Karena udah kebiasaan Aku suka Aku cinta banget sama Indonesia Kalau aku menurut aku Sifat Indonesia paling Bagus Itu Masih banyak banget Potensinya Nah aku paling Suka Sifat orang Indonesia itu Berusaha untuk menjaga Tradisional sendiri Pakai batik Setiap hari Kamis Itu luar biasa Memang di Korea enggak seperti itu Korea enggak Sampai Sampai negara lain Sampai mau Ambil budayanya Mau kembang Tapi tetap jaga budaya Itu benar-benar luar biasa Tapi Salah satu budaya di Indonesia Yang keren menurut saya adalah Budaya pantun Jadi saya tadi Orat Oret Nulis pantun Khusus buat mereka bertiga Oke Saya ikut baca ya Silahkan Mari biasakan lari pagi Cakep Saat kudara Belum penuh polusi Cakep Cantik dan ganteng Berdarah luar negeri Cakep Apa sih yang paling dicintai dari negeri ini Cakep Nah Harus dijawab Ini apa Apa makanannya Apa pemandangannya Apa wisatanya Apa Apanya Yang paling dicintai dari negeri ini Kalau saya yang sudah 24 tahun di Indonesia Saya cinta unggah-ungguhnya Sopan santun Sopan santunnya Yang mungkin beberapa kali saya tidak temukan di habit orang-orang dari negara lain Walaupun kamu pun juga sempat trauma karena dibully Itu Gak bikin kamu kapok Dan tetap menilai bahwa orang Indonesia tetap punya sopan santun dan unggah-ungguh Saya itu Percaya semua itu sudah ditakdirkan Saya diberi fisik begini sama Allah Ditaruh di Indonesia itu ada alasannya Dan kebetulan saya sejak SMP itu penggemar beratnya Mbah Tejo Jadi saya tidak mau hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan Terima kasih